Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu, Pemkap Lebong menggelar penanaman seribu pohon di kawasan intake PLTA Tes Kejabatan Lebong Selatan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga paru-paru dunia, khususnya di Kabupaten Lebong. Bersama unsur Verkopimda seperti TNI dan Polri, Pemkap Lebong mengajak para investor di Kabupaten Lebong ikut menjaga Lebong sebagai kota hijau. Dalam wawancaranya, Bupati Kopelian Sori mengatakan pentingnya menjaga lingkungan demi kelestarian alam yang nanti dinikmati anak cucu. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, para investor diminta tetap kooperatif, menjalankan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itulah bentuk partisipasi kita untuk hari ini, kita melakukan penanaman pohon dan mengajak berkolaborasi semua stakeholder yang ada, kita merawat lingkungan kita, kita jadikan Lebong ini nanti menjadi Green City atau kota hijau. Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Joni Prawinata mengatakan, ada seribu pohon yang akan ditanam dan dibagikan kepada para pelaku usaha atau investor untuk ditanam. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia kalau bicara ceritanya ini sudah bukan bicara ini bukan nasional lagi, ini sudah bicara internasional. Jadi kita semua harus peduli. Terima kasih satu, bagi kita hari ini itu bernama konsep kita sekarang kita meminta investasi ataupun laku usaha yang terlibat. daripada usaha, daripada kita.